Tapi ya, gue gak ngerti gimana caranya lo bisa menanyakan apakah orang ini percaya sama lo atau enggak di saat dia baru saja membutuhkan dirimu untuk ngangkat dia dari sekedar ke seleo dan setelah diangkat yaudah jalannya biasa kayak gak ada apa-apa sebelumnya gitu kan So, halo what's up guys, balik lagi sama gue Fian, disini deh kita bakalan lanjutin lagi main Resident Evil Revelations Nah, di episode kemarin kita tahu bahwa Jill dan Parker mencari Chris dan Jessica yang katanya hilang di pegunungan tapi gak tahu kenapa kordetanya bisa nyampe di sebuah kapal, di sebuah laut Gue gak tahu ini pekerjaan siapa dan kemarin di episode kemarin-kemarin gue juga udah bilang kalau seandainya menurut gue ini agak-agak aneh Kenapa kita gak mencari jejak mereka? Sebenarnya mereka tuh kemana sih? I mean like dari jejak transportasi atau apapun tapi kita melihatnya dari sekedar titik koordinata mereka di sebuah device Buat kalian yang belum nonton, kalian bisa cek di cards yang ada di atas Sonoh So, buat kalian yang udah nonton, kita bakal lanjutin lagi di campaign ini You can dodge while reloading Gue bahkan gak tahu gimana cara dodge by the way Queen Zenobia Ini kapal yang kemarin kita datangin ya Kapal terbengkalnya yang kita kemarin datangin Ya, gak ada yang bilang kalau Chris itu mati karena ya kawasan di Resident Evil masih muncul berarti Chris harusnya gak mati That's stupid untuk mengambil spoiler dari game yang udah ada sih Tapi ya Eh, sudah lah Search for Chris Oke, kita bakal lanjutin masuk ke sini guys Kemarin kan di belakang itu kita udah kelar semuanya ya Sekarang kita bakalan jalan aja di sini Di depan situ ada pintu Let's see Apa yang bisa kita lakukan di sini? Oh, bisa kita cek guys Eh, what? Is that Chris? Oke, then let's find it Ya, sebenernya ada yang aneh sih Kau sendok kalian pikir-pikir di Resident Evil 5 gitu kan Eh, ya Di Resident Evil 5 tuh Chris-nya tuh kayak orang yang udah kayak super-super-super kuat Dia bisa nonjok zombie sampai mental gitu aja Dan iya, tadi pas dia si Jill ini ngetok-ketok dan bilang say something Dia kagak buka lagi penutup Penutup apa sih ini? Dan iya guys Menurut gue dengan badan sekakar itu harusnya dia gak bisa di jebak cuma dengan tali gitu ya gak sih? Tapi iya Game logic Well, then Apa yang bisa kita temukan di sini? Oh, kayaknya kita gak bisa lho sono Kita ke atas aja dulu guys Kalau gitu Biasanya sih ada zombie di sekitar sini Yang bakalan nungguin gue ntar dari tangga Atau tiba-tiba lompat dari atas gitu kan Ya, gak tau sih Untungnya gak ada Yaudah Green Herb Gak tau bahkan gimana cara makainya Oke, di kanan atas tuh ada map minimap Yang sebenernya menurut gue cukup enak sih Ngeliat ya Jadi ya kita manfaatkan aja Di sini kita bisa lewat mungkin Sebenernya kalau di pikir-pikir kita tuh gak lompatin Kotak-kotak ini kan Tapi game ini tuh udah membolehkan kita Jadi ya kita lewat aja di sini Ada apa sih? Gak apakah ada yang serem di sini mah Ada apa sih? Aduh, ada suara Ada suara lagi ngendur-ngendur gitu kan Paling gak ada zomba Bentar lagi nih Hai Biasanya ada sesuatu di sini Nah kan beneran Kalau dia masih berdarah Berarti dia masih hidup guys Logika Resident Evil Kalau dia masih mengeluarkan darah Berarti dia masih hidup Oke Peluru gue abis dong Gue bisa dapet peluru lagi deh Malah kosan ada zombie muncul lagi Gue cuma bisa berantem pake mili dong Yo, I need some bullets Bagi pelurun apa? Tadi bukan di episode sebelum Kayaknya kita ngambil banyak banget peluru ya Sampai Ada yang gue buang-buang kan Terus pelurunya kemana by the way? Gak di bawah gitu ke sini Wah, licik emang Ya, sudahlah Apa ini? It's locked There is an anchor mark on the door Iya, ada logo jangkar sih Tapi apa gunanya gitu? Sini gak bisa masuk Ya, itu blok ada yang sangat niat sih Terus kita kesini Apa ini? It's locked Ya, dikunci juga Kenapa pintu-pintu di Resident Evil Selalu ditinggalkan dengan keadaan dikunci? Aduh, lo track-track ngapain sih? Kok suaranya kayak Sensual sekali ya? Hai Yo Waduh Kita telat guys Ya, sudahlah Gue butuh peluru dulu Oke, dapet peluru disini Nice Reload lah Oh, come on Gue bener-bener butuh peluru disini guys Maksud gue musti lawan mereka Cuma dengan 10 peluru doang Ya, ada challenge-nya sih Tapi Not something I would do Kalo gitu kita paksa tembak kepalanya aja ya Meskipun aimnya jelek Oh, udah 2 peluru ternyata cukup untuk matiin 1 zombie ya Kalo headshot Kalo bodyshot gak cukup Jill, what's going on? Jill, what's going on? The B.O.W. The B.O.W. 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 itu maksudnya kayak panggilan Buat jomba-jomba ini ya Oke lah Tadi survivor Tadi si Jill bilang ini survivor Kayaknya udah mati sih Oke, kita dapet handgun ammo Reload dulu guys There's nothing that could identify her Let's see what the Genesis can tell me Jadi disinilah kita menggunakan Saatnya menggunakan Genesis guys Kita scan dulu apa ini Picked up crew quarters area key Ngomong-ngomong ini cewek bisa gue scan gak? Couldn't find anything on the woman Oke, berarti si Parker udah nungguin kita di ruangannya Chris By the way, ini bisa kita scan-scanin kan? Dialog barusan mengingatkan gue untuk menggunakan ini sih Coba kita check-check dulu apa yang bisa kita scan disini Item found Oke, nanti dulu kita scan-scan yang lain dulu Harus ada lagi Item found lagi Lur dong Ani Ada tangan dong Kita ambil dulu barang-barangnya disini-sini Apa ini? Handgun ammo Oke, nice Ya, berarti kita bakalan banyak-banyak menggunakan Genesis Untuk nyari-nyari peluru guys I mean like Gue masih gak ngerti kenapa dia ada CD NFL itu Kita gak pernah bawa peluru yang cukup gitu loh That's something I would never understand Oke, coba kita cari-cari apa ada sesuatu disini No Oke lah Kenapa dia keluar lewat ventilasi? By the way Apakah ventilasi itu tempat yang nyaman untuk tidur, Pak? Kita scan dulu Siapa tau ada sesuatu yang bisa kita ambil gitu kan Target not found What? Gimana cerita bisa target not found? Bentar Di ventilasi ada sesuatu yang bisa gue ambil Apa ini? Item found Gimana itemnya? Kok bisa ada di tembok ada item Tuh, gue kagak paham Terus ini bisa kita buka kah? Use screw quarters area key Iya bener Berarti kita menggunakannya disini Oh ada peluru guys Oke, hand grenade Hand gun ammo juga Kita bisa reload dulu Dia muncul dari mana? Kok bisa tau-tau ada di mesin cuci lagi ya? Pak Lu yang jaga laundry disini ya? Tapi kok jadi zombie? Kasian banget sih penjaga laundry jadi zombie gitu loh Oke, coba kita scan-scan sesuatu disini Biasanya sih ada barang-barang Kan banyak kan? Apa ini? Item found lagi Item found kah? Iya, scan complete Ada apa lagi disini? Scan lagi Scan terus Ada apa nih di mesin cuci Orang macam apa yang mau naruh hand grenade di dalam mesin cuci by the way? Gila, ini orang nge-prank Nge-pranknya sih bener-bener gak ada akal Kalo sampe masukin hand grenade dalam mesin cuci Oke, kita jalan kesini Biasanya ada sesuatu di kotak ini nih Ya gak ada Bisa ada hand grenade di mesin cuci Tapi di box-box ini gak ada isinya Bingung gue Di kanan kayak ada suara zombie kan bener? Kenapa aku nyangkut? Yaelah, mau digigit dong Eh, gimana lepasnya? Oke, sip ditendang Nice Tap to use her Oh, makanya tap Cepet banget Ya ampun, gue nyangkut di pintu sini dong tadi Oke, kita scan dulu si momon ini Si jomba apa ini? What? Itu bukan di luar di kotak-kotak tadi ya Pasal tadi gue gak liat apa-apa disini Okay, that is really weird I mean like, itu aneh banget sih Kenapa gue gak bisa nemuin itu Di saat gue lagi jelas-jelas jalan di depan kotak itu Sedangkan ketika gue berada di belakang tembok Gue bisa nemuin Ya, game logic Biasanya sih ada sesuatu yang menarik gitu kan disini Nah, kan tuh zombie keluar dari ventilasi itu Maksud gue kenapa mereka bisa keluar dari mana-mana sih? Turun ke bawah tadi katanya si Parker tuh udah nungguin kita di bawah Di sekitar pintunya si Chris Di mana pintunya Chris? Nah, ini dia Come on, we gotta help Chris Bentar Tadi tuh kita punya kunci Dan ada tempat-tempat yang gak bisa kita buka Tapi, iya Udah kita lewatin aja Males Yes, crew quarters are yaki Chris Aduh, jangan bilang Chris udah berubah jadi zombie Wait What? Palanya jatoh? Oh, cuma boneka guys Decoy Manequin Bohongan Oh, great Gue gak ngerti itu bahasa apa, by the way Oh, no Jebakan Ya, sebenernya kalau Sunday gue lihat dekat scene barusan Gue bisa menyimpulkan kalau si Parker tuh bego juga ya Udah disemprotin gas kayak gitu Dia masih ngomong Shit, it's a trap Kenapa gak langsung kabur gitu, bapak Why? gitu loh Ya, kadang kalau Sunday gak konyol tuh gak dramatis gitu kan Dan di dunia sinetron tuh gak bisa gitu Harus ada yang konyol-konyol kayak gitu guys Biar seru gitu Karena kalau Sunday kita gak di jebak disini Kita gak punya game yang panjang That's how game world works Episode 1 Into the dark Into the depths And Alright guys, sekarang kita masuk ke episode 2 Double mystery 642 PA Mountains in Europe Tuh, kan Chris sama Jessica-nya kayaknya ada disitu Bener gak sih? Dua orang sih bener sih Satu cewek, satu cowok Jessica bawa sniper Chris gue yakin bawa shotgun Slow down, Chris Slow down, Chris Ya, sniper-nya masih bentuk heksagonal, guys Kok dia gak ngambil sama Chris yang dari AC dan EV5 sama sekali, ya? Maybe it's the weather, but I still can't make contact with HQ Maybe it's the weather, but I still can't make contact with HQ Ya, bener guys Ceritanya si Chris sama si Jessica nih masih ada di gunung Dan gue gak tau I mean like Timeline-nya gimana gue gak tau ya The plane Wah Ada pesawat jatuh, guys Tapi katanya Harusnya gak ada rute penerbangan di daerah sini, guys Head for the crash site Ya, something is weird Ada yang aneh disini Menurut gue ini kayak tempatnya Veltro berkembang Iya gak sih? Investigate the site Let me know if you find anything Pasti gue disuruh pake kamera-kamera ini, kan? Oke Apa ini? Item found Mari kita liat apa ini Handgun emo Ya, gue mau Kok si Chris punya Genesis ya? Gue baru kepikiran gitu, kan? Gue pikir Genesis itu hanya dipegang oleh si Parker dan Jill Tapi ternyata enggak ya Kita juga megang, rupanya Shotgun shells Ada apa lagi disini? Ada pintu, guys What's this? Woo Mayat tiba-tiba lepas Apa ini? He might have been Veltro I'd better use the Genesis Oke, kita scan menggunakan Genesis-nya, guys Item found Apa itu? Coba kita ambil Picked up flight plan Jadi ada rute penerbangan kesini, guys Dan ada rencana penerbangan Go through the mine Ya Dibilang katanya ada Ada rute penerbangan ke Valkonian Airport Gue bahkan enggak tahu kenapa dinamain seperti itu Dan itu apapun saya tidak tahu ya Tapi aneh sih Jessica, aku butuh tangan Tunggu Tapi aneh sih Kau dipikir-pikir Kenapa di tempat bersalju kayak gini Bisa ada pesawat Bersalju badai sih Lebih tempatnya Kenapa ada pesawat Karena biasanya Bukan ada rute pesawat Itu menghindari tempat-tempat bersalju Ya Go through the mine Termal underwear Pakaian dalam thermal Apa itu? Hey, did you hear that? Tantu Kayak suara serigala, kasih Oh, God Para mutan-mutan ini See, this is why I like chihuahuas Ya, chihuahuas tuh lucu ini, enggak Jadi yang ngirimin serigala-serigala ini tuh Kayak pesawat Feltro, guys Kalau kita ingat dari Cutscene yang di Video sebelumnya Kan yang nganter-nganterin Senjata-senjata biologi ini Kan juga Orang-orang Feltro, kan Jadi ada kemungkinan Kalau seandainya membawa serigala ini Orang-orang Feltro juga Wow, that's big Lu ngapain manggil-manggil temen-temen lu, ah Aduh, aimingnya jelek banget sih Oke, kita tembakin aja mereka Nggak, mati-mati dong Oh, my God Yo, tolong, 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 tolong Hajar Oke, sim Pick dulu, pick dulu, pick dulu, pick dulu Nggak ada apa-apa, oke lah Kita ambil aja bareng-bareng ya di sini, ya Handgun ammo sama shotgun ammo Cukuplah Pistolnya kita pakai, ya Kok dia nyampe ke sini, by the way? Oke, mati Harusnya mati Wow, itu tuh bolong ya Ternyata bagian sampingnya mereka, ya Terus ngomong paru-parunya hilang kemana, ya? Kalo samping sononya bolong, apa ini? B.O.W. Decoy A granite-type sub-weapon Once it hits the ground, it lets out a unique sound that lures in surrounding enemies and then explodes Taking out everything in the vicinity Very effective if used correctly Oh, kayak pipe bomb gitu ya Kayak pipe bombnya Left 4 Dead Mungkin ada yang belum tau Left 4 Dead Atau ada yang udah tau? Harusnya udah pada tau sih Dah, matilah kalian Matilah Matilah, kamu juga yang besar Let's go, let's go, let's go Lari, lari Oh, my God Flick aim gue jago juga lupa ya Apa ini? Kenapa dia bisa di belakang gue, by the way? Puter senjata Tuker senjata Senjata gue abis pelurunya Shotgun gue abis pelurunya Mana dia? Oh, itu satu lagi situ ya Ya, dia nyangkuti kardus Jadi zombie Ternyata menghilangkan kepintaran mereka sebagai dogi, guys Oh, come on Ya, ditembaknya ke sono Gue malah jadi kagak bisa nembak Gimana sih? Temen gue gini amat Mereka mau nyolong kill kayaknya nih Tuhan nyampa emang Next, kita bakalan jalan mengikuti peta So Jill, was it? Jadi si Jessica nanyain soal Jill Why? Cemburu ke anda? Dia aja si Jessica juga suka sama si Chris Gila Lompat Yah Yah, jatuh dah Kenapa lah gitu? Terus gue gak bisa kemana-mana gitu Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no, 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 no That's not good That's not good That's not good That's not good That is not good Kita mending lempar dulu aja B.O.W-nya Kayaknya kita bakal pake B.O.W. ini Di saat kita lagi reload ya Para anjing-anjing yang lagi lewat kesini Kita tembak-tembakin aja dulu Kalau Sandeo udah pada deket dan udah mau reload Oh, no Baru kita lempar B.O.W-nya Nah, reload dulu Lah, mana? Kok malah gak ada apa-apa? Hang in there, Chris Kenapa dia turun aja tuh lama banget ya? Si temen kita tuh My ammo's not gonna last Oh, my God Aren't there any more decoys? Ada sih Tapi sayang banget kok dilempar gak sih? Oke lah, kita lempar aja udah Mi semua dong Tembakannya barusan 70 Wuuu Lempar aja udah Nah, ini temen kita udah turun Tapi dia malah asik nembak-nembakin Anjingnya udah gua granat Sip Kepinteran emang Hai Can you stand? I'll be okay I'll be okay Si Jessica baru saja nanya kita Apakah sebenernya si Chris ini percaya Sama si Jessica Atau lebih percaya sama Jill Tapi ya Gua gak ngerti Gimana caranya Lu bisa menanyakan Apakah orang ini percaya Sama lu atau enggak Di saat Dia baru saja Membutuhkan dirimu Untuk ngangkat dia Dari sekedar ke Seleo Dan setelah diangkat Yaudah jalannya biasa Kayak gak ada apa-apa sebelumnya gitu kan Orang tuh ke Seleo Kalau sendirian ke Seleo sekali Meskipun cuma diangkat gitu kan Iya Harusnya jalannya masih Rada-ada pincang Ini enggak Jalannya ya gitu Normal Udah kayak orang sehat Walafiat Gak ngerti gua kadang-kadang Look Is that the airstrip? That's the hideout Jadi itu tempat Bersembunyi mereka guys Itu pesawat yang tadi jatuh kan sih Oh Chris here I read you sir Are you all right? Where are you? The interference here Killed our signals Radfalcoinen Mock airport Dammit It's all a setup What do you mean? I sent Jill and Parker To the Mediterranean On faulty intel And now I've lost contact with them I haven't heard from them since Hmm 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 Jangan-jangan Signalnya Chris sama Jessica Itu di jam Sama Apa ya Signal jammer O'brien O'brien You're not gonna like this We found the Veltro Crest Then stories of the resurrection are true If that's the case then Then the setup that got Jill and Parker It was all Yeah I'd almost guarantee it O'brien We'll go after Jill and Parker I hope that's not a problem Not at all Make your way to the Mediterranean And we'll keep you posted Any idea what's going on? We'll sort it out later We have to move Oke guys Feeling gue sih di tempatnya si Di tempatnya si Chris tadi sama Jessica Ketika mereka mau Ketika mereka mau Nge-contact HQ Kayaknya sih ada signal jammer Di sekitar mereka ya Makanya mereka gak bisa kontak Dan katanya hilang sinyal Selama beberapa jam Padahal di saat Padahal mereka itu Dari tempat yang bener Yaitu pegunungan Dan akhirnya si Jill sama Parker Disuruh nyari Chris Dan koordinatnya katanya Di sebuah kapal Dan akhirnya Jill dan Parker Dijebak guys Gue gak tau apa yang akan terjadi selanjutnya Tapi ya guys Yang dilakukan oleh Chris dan Jessica Ketika mereka ke pegunungan ini Mereka menemukan bahwa ada Base Veltro yang baru Veltro itu siapa Yang membuat Kerusuhan Bioweapon Di kota yang udah tenggelam itu Yang gue lupa apa sih namanya Atlantika Atau ya pokoknya itu lah ya guys So guys Kalau kalian suka video kali ini Jangan lupa untuk like Share dan subscribe Dan kita bakal ketemu lagi Di video berikutnya By the way Jangan lupa juga untuk Cek playlist dari game apa aja Yang udah gue mainin Di deskripsi Dan kalau kalian pengen lihat Game Resident Evil yang lainnya Gue juga bakalan Naruh linknya Di deskripsi Jangan lupa untuk Di check Guys Jangan lupa untuk Like share dan subscribe Itu bakal memotivasi banget Untuk gue buat bikin Video-video selanjutnya lagi Dan guys Thank you banget yang udah nonton Thank you for watching Happy gaming And See you again Sub indo by broth3rmax